Halo, nama saya Bella Kristilia, seorang mahasiswi jurusan fashion di salah satu kampus di kota Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, serta membagikan hasil analisa saya berdasarkan studi literatur. Fashion merupakan salah satu jabang industri kreatif yang berkembang dalam sangat cepat, termasuk dalam halus sepatu. Dari banyaknya model dan jenis sepatu yang dikenal oleh masyarakat, ada salah satu jenis sepatu yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu sepatu boots. Ada beberapa pengertian mengenai sepatu boots, mulai dari kamu semua di Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hingga Medium Webster Dictionary. Dapat disederhanakan, bahwa boots adalah sepatu yang menutupi kaki dengan berbagai variasi tinggi dan model. Pada video kali ini, ada tiga poin yang akan kita bahas. Sejarah, desain dan material, dan styling. Sepatu boots pertama kali dibuat sekitar tahun 1200 oleh bangsa Mongol yang terletak di daerah utara Ketulistiwa. Hal ini disertai dengan penemuan mumi di kawasan pegunungan Altai. Alas kaki ini terbuat dari kulit yak. Yak adalah sejenis sapi yang hidup di daerah Mongolia. Efek hangat dari kulit binatang ini menjadi alasan utama pembuatan boots untuk melindungi kaki mereka dari dinginnya salju yang sepanjang waktu menyelimuti daerah tempat tinggal mereka. Pembuatan alas kaki pada masa itu dibuat dengan sangat sederhana dengan sol bagian atas dan bawah terpisah dengan ukuran yang lebih besar dari sepatu atau sandal pada umumnya. Boots setinggi beti sampai lutut muncul pada abad ke-16 pada era Elizabethan yang digunakan oleh laki-laki sebagai indikator status sosial. Pada era tersebut, boots dibuat dari kulit dan kain. Ketinggian sepatu boots mewakili peringkat dan kekuatan orang yang berkuasa, militer, perwira, maupun senator Roma kuno. Boots kemudian diadopsi sebagai fashion icon oleh subkultur punk dan skinhead sebagai simbol terhadap okno militer yang dianggap menyalahgunakan kewenangan. Boots jarang digunakan oleh wanita pada masa ini karena menggunakan rok panjang dan menyembunyikan kaki mereka. Sepatu boots berbeda dengan sepatu jenis lainnya karena menyimpan keunikan tersendiri saat dipadupadankan. Boots memiliki begitu banyak jenis, dan yang akan kita bahas adalah ankle boots. Pada dunia fashion, boots dipopulerkan oleh Dennis Poirot dengan sepasang boots setinggi betis rancangan suaminya pada tahun 1913. Munculnya sepatu boots oleh desainer Amerika, Doug Levin, secara keluas dikreditkan sebagai orang pertama yang memperkenalkan sepatu boots dalam haute kutur. Pada tahun 70-an, boots muncul dengan variasi yang lebih pendek yang dipopulerkan oleh Debbie Harry. Boots pendek atau ankle boots sejak saat itu menjadi fashion item yang diminati dengan berbagai variasi warna, bahan, maupun model. Seiring perkembangan zaman, fungsi dan desain mengalami modifikasi yang cukup signifikan. Sekarang ini, banyak sekali sepatu boots yang digunakan untuk kebutuhan lain, seperti mode, pekerjaan, bahkan untuk sekadar koleksi. Ankle boots merupakan jenis boots yang dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, dan mudah dipakai serta gampang untuk dipadupadankan. Ankle boots memiliki detail dengan ketinggian poros kurang dari 8 inci, heel, sole platform, bagian depan meruncing, biasanya menggunakan restretting maupun karet, dengan material dasar menggunakan kulit sintetis ataupun kain. Penamaan ankle boots sendiri didasarkan pada modal sepatu dengan ketinggian sampai mata kaki atau ankle. Ankle boots juga identik dengan karakter gaya klasik, boyish, dan sporty, yang juga dapat menampilkan tampilan gaya yang chic, crunch, gothic, rocker, maupun androgyny. Ankle boots terkadang dikategorikan sebagai must-have products, karena mudah di-styling untuk berbagai macam gaya. Ankle boots merupakan salah satu modal boots yang paling sering ditemui, minimalis, tergolong mudah untuk di-mix and match dengan fashion item lainnya. Sepatu boots hampir tidak pernah gagal untuk memberikan kesan pada penampilan, tapi sebagai pengguna, kita juga harus tahu bagaimana cara mix and match sepatu boots dan baju yang benar. Ada berbagai style kategori dalam styling yang dapat mewakili kecenderungan karakteristik dan personality yang terbagi dalam six basic styling dan crossover dressing. Sporty casual, identik dengan simple, aktif, dan nyaman. Klasik elegant, dengan warna netral, berkualitas, dan menghasilkan tampilan yang anggun bertelas. Feminim romantic, yang merupakan tampilan yang girly, serta lembut. Sexy alluring, style yang berani menunjolkan diri, serta senang menjadi pusat perhatian. Eksotik dramatik, memiliki selera sendiri, ekspresif, dan unik. Arti of beat, memiliki selera unik, quirky, dan ingin tampil beda. Selanjutnya, crossover dressing. Crossover dressing adalah perpaduan antara dua, atau lebih basic style. Seperti perpaduan sexy alluring dan arti of beat, eksotik dramatik dan klasik elegan, sexy alluring dan sporty casual, feminine romantic dan sporty casual. Selanjutnya, how to style boots. Ada cara untuk memadupadankan boots, dengan produk utama ankle boots, dan stocking, serta lima produk sebagai pendukung. Untuk memadupadankan looks tersebut, ada beberapa aksesoris, millineris, serta gaya rambut sebagai pendukung penampilan. Fashion item di atas bisa distyling menjadi 16 gaya tampilan, yang bisa menjadi referensi kalian untuk memadupadankan boots, dan fashion item yang kalian punya di lemari kalian. Boots adalah fashion item yang dapat dipadupadankan untuk membuat berbagai macam gaya untuk berbagai kegiatan, tergantung bagaimana cara kalian memadupadankan. Terima kasih telah menonton!